Bunda Korla lebih suka tinggal di luar negeri karena tidak banyak orang yang julid. Bunda Korla sudah bertahun-tahun menetap di Germa. Sahabat Ruben Onsu ini tinggal di luar negeri sejak usia 24 tahun. Dia juga sempat membangun rumah tangga di sana. Keputusannya meninggalkan Indonesia berawal dari patah hati. Bertahun-tahun lalu saat masih tinggal di tanah air, dia putus dengan ketasinya. Bunda Korla pun memulai lembaran baru dengan hijrah ke luar negeri. Daripada bunda sakit hati terus, bunda pergi ke luar negeri untuk menghindari cowok bunda. Akhirnya bikin paspor lalu pindah ke luar negeri. Ujarnya dalam live Instagram. Setelah bertahun-tahun menetap di Jerman dan mencari penghasilan di sana, Bunda Korla akhirnya pulang ke Indonesia. Dia mendapat sambutan hangat meski tak sedikit pun juga respon negatif yang didapat. Seperti diketahui, bunda Korla sempat ribut dengan Nikita Mirzani. Tak hanya itu, persoalan gender pun tiba-tiba dipertanyakan. Keadaan ini membuatnya tak nyaman hingga merasa lebih baik tinggal di negara orang. Ya kalau untuk hidup lebih enak di luar negeri, nggak banyak orang julid, nggak banyak orang ribet, nggak ngurusin orang. Di luar negeri tuh nggak ada yang bilang lo begini, bajunya begini, ngapain begini, nggak ada. Tutur bunda Korla. Bunda Korla berharap, masyarakat Indonesia bisa lebih menghargai urusan pribadi orang lain dalam menjunjung tinggi hak asasi manusia. Setidaknya inilah yang dia rasakan saat tinggal di Jerman. Di luar negeri tuh begitu, kita mau bergaya apa aja bebas. Selagi kita nggak melanggar hukum, selagi nggak telanjang di depan kamera. Tungkap bunda Korla. Hak asasi manusia itu nomor satu. Benar, masalah gender kan hak asasi manusia. Mau apapun dia, di Jerman tuh nggak boleh kayak gitu. Bisa dituntut ke pengadilan. Tungkap bunda Korla. Wanita berusia 47 tahun itu mengaku bingung. Mengapa si jumlah orang di Indonesia begitu tertarik mengulik hal yang bersifat pribadi, termasuk persoalan jenis kelamin. Orang-orang kayak gitu ribet, dising, recokin taunya. Nggak punya kerjaan. Hak asasi orang direcokin. Gender diurusin. Gue pulang ke negara gue sendiri, masalah gender gue diurusin. Tutup bunda Korla. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.